Halo guys Di sini saya baru saja membeli sebuah hardisk Ini produk dari Western Digital atau biasa disingkat dengan WD Untuk kapasitasnya ini adalah 14 TB, 14 Tera Untuk jenisnya ini adalah WD Red Plus Ini dia WD Red Plus NAS Hard Drive Ini adalah hardisk yang kualitas sangat bagus Performanya sangat oke Karena memang ini dirancang sebagai hardisk NAS Atau hardisk untuk server Yang mana hardisk itu yang kinerjanya adalah secara terus menerus Dan diakses secara terus menerus Non-stop secara non-stop full time Dan di hardisk ini juga sudah menggunakan Sistem Vimber yang dikhususkan untuk NAS yang mana seperti yang saya jelaskan tadi Untuk kebutuhan kerja tingkat tinggi Di sini sudah tertanam NAS Wear versi 3.0 Ini untuk Vimbernya Atau untuk sistemnya yang ada di sini Untuk modelnya ini WD 140 EF-GE Ini adalah model untuk yang 14 TB Dengan interface SATA 6 GB per second NX HA 570 Dan untuk hardisk ini diproduksi di Thailand Made in Thailand Yaitu pada 12 Oktober tahun 2021 Dan sekarang ini adalah tahun 2023 Berarti 2 tahun yang lalu Dan mungkin saja untuk Yang terbaru saat ini Mungkin Ada lagi untuk Pembaruan dari Vimbernya Atau NAS Wearnya Atau mungkin ini adalah yang terbaru Namun ini baru saja saya membeli Ini langsung dari official store-nya Langsung dari WD Dan di sini ada stiker Ini stiker Western Digital Ori Original resmi Indonesia bergaransi Ini adalah Stiker dari Astrindo Bergaransi ke Astrindo Untuk mainboardnya Tampilan bawahnya seperti ini Untuk garansinya Ini kalau saya cek garansinya adalah Tiga tahun Dan di sini menggunakan Kalau tidak salah informasi yang saya dapat Ini menggunakan 8 keping Untuk piringan Piringan yang ada di dalamnya Ini 8 keping Ini sangat tebal Dan tergolong sangat berat Daripada harddisk-harddisk yang lain Untuk harddisk yang warna merah ini WD Red Plus Ini adalah tergolong Harddisk kelas atas Papan atas Untuk harddisk premiumnya Yang paling tinggi Yang paling mahal Itu adalah WD Gold Itu biasanya digunakan oleh Perusahaan-perusahaan besar Kalau WD Red Plus Ini Biasanya untuk server Di bawahnya ini ada WD Black Atau yang hitam WD Black Lalu di bawahnya lagi Ada WD Purple Atau ungu Yang biasanya digunakan Untuk CCTV Dan di bawahnya lagi Untuk yang Paling bawah Itu ada WD Green Atau WD Hijau Itu adalah yang paling bawah Itu biasanya Penggunaannya untuk desktop Atau komputer Dan yang Di Bawahnya Purple Itu sebenarnya Masih ada lagi Saya agak lupa Yang di atasnya WD Green Itu ada lagi Ini Mengapa saya membeli Yang WD Red Plus Yang Untuk Nas Nasware Karena memang Disini Saya mencari Kualitas yang Sangat Bagus Karena memang Kinerjanya Secara Terus Dan disini Sebelumnya Saya juga Menggunakan Hardis WD 4 Tera Ini untuk Penyimpanan di komputer Saya sudah Hampir penuh Untuk menyimpan Berbagai jenis Vimber Vimber Untuk semua jenis Elektronik Dan berbagai Data-data jenis Jenis data Yang lainnya Sudah hampir penuh Mengadar itu Disini saya Membeli lagi Untuk yang 14 TB Karena ini Saya cek Untuk yang paling besar Di Indonesia Saat ini Yang ada 14 TB Kalau Hardis Yang saya pakai Di komputer Saat ini Adalah Yang Purple WD Purple Karena Dulu Yang Saya tahu Purple Itu adalah Yang paling Bagus Untuk CCTV Yang bekerja Secara Non-stop Kinerjanya Lumayan bagus Maka dari itu Dulu Saya beli Yang Purple Nah sekarang Saya tahu Ada yang Lebih bagus Lagi Yang terbaik Yang ada Di Indonesia Yaitu WD Red Plus Ini Yang paling tinggi Saat ini Yang ada Di Indonesia Kelas Yang paling tinggi Dan Kapasitas Yang paling tinggi Juga Yang ini Yang ada Di Indonesia Ini Saya cek Langsung Di Official WD Western Digital Dan Selanjutnya Di sini Untuk Spesifikasinya Dari Hardisk Ini Lumayan Bagus Untuk Tiponya Tiponya Yang 14 TB 14 Tera Ini ada Dua macam Sebenarnya Kalau yang Ini adalah WD 140 EFG Dan satu Lagi Ada WD 140 EF F8 Dan Untuk Teknologi Perekaman Yang ada Di sini Adalah CMR Untuk Antarmuka Atau Interface Interface Adalah Yang colokannya Ini Ini Soketnya Ini Adalah SATA 6 Gbps Gigabyte Per second 6 Gigabyte Per Gigabyte Per detik Dan untuk Kapasitasnya Ini 14 TB Untuk Faktor Bentuknya Ini 3,5 Inci 3,5 In Seperti Hardis Yang Biasa Dan Untuk Hardis Ini Juga Juga Sudah Ada Untuk Pengaturan Antrean Perintah Native Juga Ada Format Yang Canggih Atau AF Dan Juga Mematuhi ROHS Dan Untuk Kinerjanya Kinerja Dari Hardis Ini Untuk Transfer Internal Ini Mampu Hingga 210 Mbps 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 210 Mbps Dan Untuk Memory Case Memory Cacau Ini Adalah 512 Mbps Ini Yang Tertinggi Dibanding Dengan Yang Dibawahnya Seperti 12 TB 10 TB 8 TB Atau Yang Dibawahnya Ini Adalah Yang Tertinggi Dan Untuk RPM Ini 7200 RPM Untuk Tegangannya Ini 5V DC 0,44 Amper Dan 12V DC 0,57 Amper Dan Selanjutnya Untuk Hardis Ini Tentang Keandalan Atau Integritas Data Yaitu Mulai Siklus Pemuatan Atau Pembongkaran Ini 600.000 Untuk Kesalahan Yang Tidak Dapat Dipulihkan Perbit Pembacaan Kurang Dari 1 Kurang Dari 1 Dalam 10 Pangkat 14 10 Pangkat 14 Itu Artinya Angka 1 0 Ada 14 Untuk Garansinya Ini Adalah 3 Tahun Dan Untuk Amper Untuk Amper Puncaknya Ini Untuk Kinerja Beban Saat Bekerja Secara Maksimal Ini Hanya 1,8 Amper Itu Kerja Yang Paling Maksimal Dan Untuk Kebutuhan Daya Rata-rata Atau Watt Ini Saat Baca Tulis Itu Memakan 6,5 Watt Dan Saat Siaga Atau Tidur Ini Hanya 0,8 Watt Saat Standby Standby Tidak Terpakai Standby Itu Memakan Daya 3 Watt Dan Selanjutnya Untuk Dimensi Fisik Dari Hardisk Ini Untuk Tingginya Ini Tingginya Adalah 26,1 Millimeter Tingginya 26,1 Millimeter Lalu Untuk Panjangnya Ini Panjangnya Ini Adalah 147 Millimeter Dan Untuk Lebarnya Kesini Lebarnya Ini 101,6 Millimeter Dan Untuk Beratnya Ini Beratnya Adalah 0,6 Kilogram Kalau Dibanding Hardisk Yang Biasa Yang Lain Ini Tergolong Lebih Berat 0,6 Kilogram Kalau Hardisk Yang Model Lainnya Itu Beratnya Jauh Lebih Ringan Lagi Dan Ini Sekarang Untuk Hardisk Ini Ada 14 TB Di Komputer Saya Ini Saya Ganti Ke 14 TB Jadi Ini Bisa Menampung Data Vimber Ataupun Data Data Yang Lainnya Atau Video Ini Akan Menjadi Lebih Besar Lagi Bisa Menampung Berbagai Jenis File Vimber Nah Ini Lumayan Oke Nah Seperti Ini Untuk Bagian Bawahnya Disini Letak Motor Untuk Pin Service Disini Ada Dua Pin Ini Untuk Jalur Sata Jalur Data Dan Ini Untuk Jalur Tegangan Dan Ini Bila Dibandingkan Dengan Hardisk Yang Versi Desktop Yang Kualitas Desktop Atau Yang Warna Hijau Itu Yang Diperuntuk Untuk Desktop Atau Komputer Ini Jauh Lebih Bagus Untuk Kinerjanya Ataupun Ketahanannya Sangat Jauh Lebih Bagus Untuk Saat Ini Ini Adalah Hardisk Yang Paling Tinggi Spek Paling Tinggi Dan Keandalannya Juga Paling Tinggi Yang Ada Di Informasi Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Lainnya Untuk Teman Teman Semuanya Bila Suka Dengan Video Ini Silahkan Klik Like Suka Untuk Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Dulu Channel Youtube Dan Aktifkan Lonceng Notifikasinya Mudah Mudah Untuk Teman Teman Yang Ingin Hardisk Yang Kapasitas Besar Mudah Mudah Bisa Segera Bisa Membelinya Saya Doakan Mudah Mudah Teman Teman Juga Bisa Membelinya Yang Menginginkan Untuk Hardisk Kapasitas Besar Nah Untuk Alasannya Mengapa Disini Saya Membeli Kok Membeli Hardisk Bukan Membeli SSD Karena Untuk SSD Saat Ini Yang Kapasitas Besar Itu Tidak Ada Masih Belum Ada Dan Untuk Harganya Untuk SSD Itu Sangat Mahal Dan Untuk Ketahanannya Itu Juga Berbeda Jauh Lebih Tahan Hardisk Untuk Kecepatannya Tidak Diragukan Lagi Memang Cepat SSD Untuk Kapasitas Baca Maupun Kapasitas Tulis Baca Tulisnya Jauh Lebih Cepat SSD Minimal Dua Kali Lipat Atau Lebih Itu Untuk SSD Apalagi Kalau SSD NVMe Itu Sangat Cepat Sekali Untuk Karena Untuk SSD Itu Mungkin Kalau Saat Ini Yang Ada Untuk Kapasitasnya Paling Besar Adalah 8 TB Kalau Enggak Salah Itu pun Harganya Sangat Mahal Puluhan Juta Sangat Mahal Sekali Nah Disini Makanya Saya Mencari Hardisk Yang Kapasitasnya Sangat Besar Kapasitasnya Sangat Besar Namun Harganya Jauh Lebih Murah Dan Untuk Ketahanannya Sudah Tidak Diragukan Lagi Untuk Hardisk Ini Jauh Lebih Tahan Dibandingkan Dengan SSD Atau Keawetannya Dari Sisi Keawetan Hardisk Adalah Jauh Lebih Bagus Dari Sisi Keawetan Dan Apalagi Untuk Hardisk Ini Adalah Hardisk Yang Kualitas Tertinggi Ini Kualitas Tertinggi Tertinggi Oke Sekian Sekian Terima kasih Thank you Thank you Thank you